Teg calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Jember disidak oleh Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Nasional yang turun langsung untuk memantau pelaksanaan ujian. Berlokasi di gedung serbaguna Kabupaten Jember, Kepala BKN dan rombongan langsung mengecek satu persatu lokasi mulai tempat ujian, registrasi peserta, ruang steril dan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Meski di awal hari pelaksanaan sempat terjadi keterlambatan, namun ujian online ini tampak berjalan sesuai jadwal. Kepala BKN juga meninjau lokasi pengumuman real time hasil ujian dari seluruh peserta. Menurut Kepala BKN Bima Hariawi Bisana, tingkat kelulusan dibanding tahun lalu yang mencapai 20% menurut drastis dibanding tahun ini. Rata-rata dari Indonesia wilayah barat 3, sekian persen, Indonesia wilayah tengah 2,24 sekian persen, dan Indonesia wilayah timur 1,7 persen. Nah, kan banyak komplain bahwa soalnya susah, sehingga kelulusan di masing-masing daerah, kabupaten, kota itu rendah. Sebetulnya kalau soalnya susah tidak juga, kenapa? Karena untuk Kementerian Lembaga yang lulus lebih dari 20%. Tahun lalu, 2017, ketika hanya penerimaan Kementerian Lembaga saja tanpa daerah, lulusnya juga segitu juga. Tapi ketika ini diterapkan pada pemerintah Kabupaten Kota, yang lulus tiba-tiba much luck gitu kan, turut dibawa. Nasional itu kalau wilayah barat 3, sekian persen lah, saya lupakannya. Kalau wilayah-wilayah tengah Indonesia 2,24, kalau wilayah timur 1,7 sekian. Ya, itu rata-rata, rata-rata wilayah barat. Meski banyak formasi yang belum terisi secara tes kelulusan murni, nantinya akan dilakukan sistem ranking yang akan menentukan berhak tidak punya peserta masuk ke dalam formasi tersebut. Jadi meski nilai salah satu uji yang tidak memenuhi syarat kelulusan, peserta masih berpeluang menjadi TNF dengan ranking yang dilaksanakan oleh BKN. Dari Kaliwata, Syudisa di Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.